Video ini disponsori oleh YateknoStore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Pertempuran HP gaming terbaru yang gak ada abisnya, ngebuat para gamers kebingungan milih HP yang terbaik. Makanya di video kali ini, gue mau rekomendasiin kalian HP gaming yang paling worth it untuk dibeli di bulan Agustus 2024 ini. Nah, sebelum menyimak rekomendasi HP-nya, disini gue mau ingetin kalian buat beli ke toko gue YateknoStore yang ada di Shopee atau di Tokopedia, biar kalian dapetin HP baru yang bergaransi resmi Indonesia dan udah pasti aman kalau belanja secara online. Tenang aja, gak perlu ragu karena yang beli di YateknoStore udah ribuan orang dengan rating positif bintang 5. Dan berikut 5 HP gaming paling worth it untuk dibeli di Agustus 2024 versi Yatekno. Di era gempuran HP entry level yang menarik, YateknoStore hadir dengan daya tarik yang lebih menggoda dari pesaingnya. Gimana gak bikin menggoda karena HP 1 jutaan ini pake chipset ngebut Helio G99 Ultimate yang biasa ditawarin sama HP di harga 2 jutaan ke atas. Gak cukup sampai disitu aja. Sang vendor juga ngasih kelebihan lewat gyroscope yang udah hardware. Cocok banget deh tuh buat kalian yang hobi main PUBG Mobile. Selebihnya, Itel RS4 juga menggiurkan lewat layar 120Hz fitur NFC bypass charging hingga baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 45W. Gimana? Bingung gilur banget kan spek dan fitur si Itel RS4 ini? Nah, kalau mau dapetin HP-nya langsung aja ke toko gue TeknoStore ya, yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Samsung Galaxy M15 5G Gak mau kalah dari pesaingnya nih, Samsung juga ngerilis Galaxy M15 5G yang udah pake chipset Dimensity 6100+, padahal harganya sendiri cuma 2 jutaan doang. Sebagai Galaxy M-Series, Samsung juga ngasih hal menarik lewat baterai gede 6000mAh. Cuma sayangnya untuk fast charging 25W-nya dijual kepisah ya, jadi kalian harus beli chargernya lagi. Nah, dengan perbekalan memori 6100GB, OS Android 14, serta triple kamera 50MP, Samsung juga nawarin jaminan upgrade OS sebanyak 4 kali ya. Ajib nih buat pemakaian jangka panjang. So, kalau kalian naksir sama Galaxy M15 5G, HP-nya bisa dibeli di toko gue ya, TeknoStore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nomor 3 Punya slogan gaming, Beast Hype Abyss. Nilai jual utama dari Infinix GT 20 Pro 5G jelas terletak pada performa gamingnya yang gacor. Yap, chipset Dimensity 8200 Ultimate yang dibawanya sanggup ngelibas game PUBG Mobile pada grafis mood 120fps. Dengan harga jual yang cuma 4 jutaan, Infinix GT 20 Pro 5G juga punya layar AMOLED 144Hz. Yang mana, spek layarnya tersebut mirip sama ROG Phone kelas atas. Nggak cukup sampai di situ aja ya guys, HP dengan fitur bypass charging ini juga udah didukung sama visi liquid cooling biar suhu HP-nya nggak gampang panas. Nah, kalau kalian ada budget lebih, gue saranin pilih varian 12x256GB biar performanya worth it buat jangka panjang. Oke, kalau kalian naksir sama Infinix GT 20 Pro 5G, langsung aja cus ke toko gue ya, TeknoStore yang ada di Shopee atau di Tokopedia. Link ya, TeknoStore ada di deskripsi. TeknoStore, 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 TeknoStore Dijual dengan harga lebih murah untuk varian terendah yang 8x256GB, Poco F6 tetap jadi yang juara soal performa karena pakai chipset Snapdragon 8s Gen3. Chipsetnya tersebut yang punya skor Antutu 1,5 jutaan poin itu, kalian bisa main in game berat tentunya ya, dengan lebih puas pada grafis rata kanan. Soal kamera juga nggak bisa dianggap remeh, karena dual kamera 50MP yang dibawahnya didukung guys sama sensor Sony IMX882 dan juga OIS. Nah, kalau di sektor suplai dayanya sendiri, tersemat baterai 5000mAh yang disupport lagi sama fast charging yang jauh lebih ngebut dari Galaxy A55 5G, yakni dengan kekuatan 90W. Gimana, kalian naksir nggak nih sama Poco F6? Kalau strok sama HP-nya, langsung aja ke toko gue ya, TeknoStore Shopee atau Tokopedia ya. Yeah, never an average night, 2-4 hours up in a day, I gotta make it right, 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right, chillin' with mom, we triple up, they only double up, triple dub, came from the basement, we only going up, they loving us. Up in the booth, I'm getting dizzy, bidet the cup is up, toast to my people, that's wanna come up, bet you live with us, ain't all about a trick of us. Asus ROG Phone series emang terkenal akan kegacorannya buat gaming, termasuk seri terbaru ROG Phone 8 ya. Dengan desain yang nggak terlalu gaming, Asus tetap ngasih yang terbaik dari segi layar lewat panel LTPO AMOLED 165Hz, termasuk juga dukungan 1 miliar warna. Soal performa, chipsetnya ngadalin Snapdragon 8 Gen 3 yang powerful buat game berat apapun. Dan sebagai HP gaming kelas atas, ROG Phone 8 juga diberkali dengan fitur-fitur gaming yang eksklusif. Sebut aja kayak bypass charging, air trigger ultrasonic sensor, 360 derajat SOC cooling system Gen 2, dan masih banyak lagi guys. Nah, kalau kalian suruh sama ROG Phone 8, HP-nya bisa dibeli di Atecno Store secara baru dan bergaransi resmi Indonesia ya. Link-nya Atecno Store ada di deskripsi. Nah, itu dia guys. List deretan HP gaming yang paling worth it buat kalian beli dan udah cocok banget buat mainin berbagai game berat saat ini. Kalau duit udah cukup, langsung aja ke toko goya Atecno Store Shopee atau di Tokopedia ya. Link-nya Atecno Store ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! sub indo by broth3rmax